hai 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 hari ini aku mau kasih tahu kalian semua skincare rutin aku pakai apa aja produk skincare rutin aku mau skincare pagi dan skincare malam ya ini tuh kayak baru sebagian masih ada beberapa di meja nggak masuk di konten ini ya ini sebanyak ini skincare aku pakai tapi ini aku pakai dalam sekaligus satu malam gitu ada part-partnya gitu nanti aku bakal jelasin video ini enggak ada endorse ataupun kerjasama sama brand apapun jadi bener-bener produk-produk yang aku pakai ini adalah ya aku pakai gitu loh gue beli juga gitu ada yang beberapa gue beli gitu ada juga yang dikasih sama brand gift gitu kalian lihat kalau muka aku ini nggak pakai makeup sama sekali tapi iya hangat ini banyak bekas jerawat ya enggak begitu banyak sih ada ya bekas jerawat itu jauh lebih better banget karena beberapa minggu sebelumnya kompon aku sangat-sangat tidak stabil gitu membuat klip wajah aku tuh tiba-tiba berjerawat dalam sekaligus bruk gitu dan jerawat itu gede-gede parah say ya kalau misalkan jatuh PMS aku lagi nggak lancar ya dia pelampiasannya ke jerawat gitu ya dan ini kondisi klip aku sekarang jauh-jauh-jauh membaik ya ini adalah hasil dari skincare skincare aku pakai selama ini mau pengen kasih tau nih ke kalian sharing ke kalian siapa tahu kalian punya permasalahan kulit wajah yang sama kayak aku kemarin tipe jenis kulit aku itu oily tapi sensitif juga jadi di sekitar sini sama disini sangat-sangat sensitif jadi daerah sinilah yang paling banyak muncul jerawat gitu ya sama ya di dagu juga jadi skincare aku pakai selama ini adalah skincare yang amang untuk kulit yang sensitif sekaligus berminyak so daripada video ini kepanjangan langsung aja kita mulai kita mulai ini dari cleansing dulu kalau misalkan malam-malem siangnya aku habis makeup-an yang malam-malamnya makeup-nya harus dibersihin dong aku pakai oily cleansing cleanser dari Biore ini makeup remover oily itu aku nih tim yang lebih seneng makeup remover itu adalah oil cleanser kayak gini dibanding misal water sebenarnya karena susah banget jadi misal water yang cocok untuk kulit yang sensitif sedangkan oil cleanser ini itu gampang banget ngebersihinnya apalagi yang maskara sewaktu sekalipun gitu loh dan selama aku pakai si Biore ini dia nggak perih ke mata padahal kan aku bersihin maskara tuh bener-bener gini banget dah gitu dia bisa ngehapus makeup yang waterproof bahkan foundation mas tebal apapun dia bisa hapus pakai ini ini kan oily ya minyak gitu ya tapi pas kalian bilas itu bakal larut aja gitu loh sama air karena nggak ngebikin kulit tuh udahnya berminyak atau lengket gitu enggak jadi sangat-sangat cinta banget sama nih dia aku udah dipurchase ini sampai kayak tiga atau empat kali gitu next kan kedua itu adalah facial wash aku pakai dari simple moisturizing facial wash ini aku pakai di pagi dan di malam juga itu facial wash yang cocok untuk kulit sensitif karena dia sangat-sangat gentle kalau misalkan abis dibilas itu nggak bikin kulit wajah ketarik sama sekali dan aku pakai dia dari zaman aku masih di kulit ya gitu aku selalu repurchase ke dia walaupun aku coba facial wash-facial wash lain tapi kayak ujung-ujungnya balik juga sih sama si simple ini Oke next yang kedua setelah double cleansing nah biasanya tuh langsung pakai toner cuman kalau misalkan di hari-hari tertentu kayak seminggu dua kali aja itu aku pakai clay mask dadang aku pakai klaimers dari skintipik yang mapport acne clay mask dan juga skintipik Alaska volcano yang poor clay stick dalam dua ini aku udah pernah bikin video khusus juga review dia dan emang ini bagus banget kalau misalkan temen-temen punya jerawat lagi matang-matang nya dipakaiin aja sih mapport ini di bagian yang jerawatnya aja misalkan kayak mager maskeran seluruh gitu ya besoknya cepet banget gitu dia keringnya kayak cepet menyembuhkan jerawat gitu loh cuman karena sekarang belum waktunya kemaskeran jadi aku nggak try on dulu nah sekarang next yaitu pakai toner jadi kalau misalkan seminggu dua kali pakai clay mask tapi kalau toner ya setiap hari ya untuk sehari-hari aku pakai toner dari si Anua ini yang 77% dan ini kayaknya viral banget toner dan sama ini aku dari purchase yang kedua kalinya nih satu botol pertama sudah habisnya teman-teman dan aku akhirnya langsung aja beli yang segera gaban gini ya ini sumpah toner enak banget dipakainya guys kayak langsung bikin kulit tuh jadi kayak tenang gitu kalau misalkan temen-temen kulitnya lagi berjerawat banget gitu ya lagi merah-merahnya pakai si toner itu kayak udah paling aman gitu dia nggak akan bikin kulit wajah kan bikin memerah gitu ya kayak waduh-waduh menenangkan kulit kita yang lagi meradang dan aku ada hacknya gitu jadi aku pakai si kapas tipis kayak gini ini aku kapas tipisnya dapat dari N-Pure sih waktu itu karena aku pakai tonernya nah nih literally setipis ini kalian cari aja kayak di toko oran gitu di online shop banyak kok kapas kutus buat toner nah si kapasnya itu dikasih tonernya gini nah terus aku suka kayak tempelin ke daerah yang lagi meradang gitu dikulit aja aku kayak gini so kayak diemin sekitar 5 menit dulu aja terus baru deh setelah 5 menit lanjut ke step selanjutnya nah ini kan shooting toner ya si Anua ini nah untuk si expo nya aku ada dari N-Pure ini Sika Acne Clear Pat N-Pure ini praktis banget malah dia udah langsung ada kapasnya terus dia udah tinggal dipakai aja ke kulit wajah kalian ada dua sisi yang bagian ini sama yang halusnya ini aku pakai nggak setiap hari ya aku pakai dia seminggu dua kali juga karena sifatnya ini mengeksfoliate kulit wajah aku jadi nggak boleh dipakai setiap hari kasihan kulit wajahnya fungsinya apa untuk mengudarkan bekas jerawat juga guys kayaknya jerawat yang lagi meradang juga cepet kering jadi cepet sembuh sama ini aku juga dari purchase yang kedua kalinya tinggal di kesinian aja nih di taruh di leher juga ya setelah pakai toner step selanjutnya adalah pakai serum kalau untuk skincare malem aku pakai dari skitifik Simway 377 dark spot serum karena kondisi kulit wajah aku tuh sekarang lagi ini ya tuh nih sampai mau habis say kondisi kulit wajah ini baru-baru sampai ketik penghabisan kayak aku tuh banyak banget guys pakai produknya skitifik dan aman aja buat kekeluarga yang sertifik nah tapi kalau untuk morning skincare aku pakai si centella guys menegaskan centella skin 1004 yang ini tone bright yang warna putih tadaam ya nah ini aku pakenya ini untuk skincare pagi jadi sebelum aku aktivitas aku pakai dia sabar nggak sampai di situ aja serum aku tuh aku masih banyak ada yang untuk exfoliating ini dari skitifik yang laktasit-asit dan juga ada skitifik yang retinol nah ini nggak boleh pakai barengannya guys harus beda jadwalnya aku pakai si expo ini kayak seminggu sekali aja kalau misalkan aku pengen exfoliate kulit wajah aku aku pakai dia dan bener besok paginya tuh kulit wajah aku tuh jadi kayak lembut banget peruntus-peruntusan tuh cepet hilang pakai ini nah kalau skin retinol dia bantu banget buat kulit wajah aku yang lagi jerawat banget kemarin kayak jerawat aku lagi gede-gede gitu aku pakai si retinol ini ini juga sama ya jangan dipakai setiap hari seminggu dua kali aja cukup makanya guys terus punya jadwal skincare dibikin gitu loh disimpen di lemari kaca kalian hari Senin pakai apa aja ada selasa pakai apa aja aku pernah kok jelasin tuh ke kalian jadwal skincare dan aku kayak gimana nah setelah pakai serum biasanya aku pakai sheet mask maskeran ini maskeran dari Mediheal masker ini tuh fungsinya kayak melembabkan kulit wajah aku meletisi kulit wajah aku sama mencerahkan aku pilihnya yang brightening buat mencerahkan kulit wajah aku ini juga aku nggak pakai setiap hari ya seminggu dua kali aja karena pakai setiap hari duit saya abis Mediheal kan agak mehong ya maskernya tapi hari ini aku nggak mau maskaran aku skip maskaran aja deh kayak lagi lagi mager aja lanjut aja next kalau misalkan gak maskeran dari serum pakai si moisturizer ya kelembab wajah aku pakai dari skindific niacinamide yang ping tadaam ini untuk brightening mencerahkan kulit wajah aku karena kan kulit wajah aku ini lagi banyak bekas diri amat ya tuh hmm ini lembut banget guys selama aku pakai si skindific moisturizer yang niacinamide nggak pernah tuh kulit wajah aku kayak makin kering gitu besok paginya selalu mau tidur tuh kalo dia aku pakai pagi dan malem ya cuman kalau misalkan aku mau makeupan pagi-pagi biar makeup aku tuh makin mantuliti banget aku pakai si Embryolist tadaam yang ini nah ini aku pakai juga sebagai kayak makeup base gitu kalau misalkan aku mau makeupan kan jadi setelah pakai si skindific niacinamide aku pakai yang lagi si Embryolist ini sebagai makeup base ini makeup aku tuh lebih eh nampol banget cek banget hasilnya gitu tapi aku pakai di pagi aja guys ini emang bagus kok guys kalau misalkan kalian pengen makeup kan aku kelihatan lebih flawless ini perhasilnya MUI tuh pakai ini gitu oh ya kalau untuk pagi sunscreen pasti kalian menunggu-nunggu kan sunscreen aku pakai apa nah ini aku pakai skindific aqua light gelis sunscreen SPF nya cuma 35 kenapa SPF nya cuma 35 karena saat itu kulit wajah aku tuh lagi meradang merah banget dan kalau misalkan pakai SPF yang tinggi eh kasian banget kulit wajah aku sama pakai si sunscreen ini aman-aman aja ya nggak bikin kulit wajah aku tuh malah makin-makin gitu eh ini rekomen sih buat temen-temen yang kulitnya lagi sensitif atau berjerawat aku rekomen ini itu cerita pagi ya tapi kalau malam kan aku nggak pakai sunscreen jadi setelah pakai si niacinamide ini si moisturizer niacinamide ini aku pakai Lara posse ya bacanya gitu nggak sih Lara posse Lara posse ya inilah ya ini viral banget di tiktok dan aku penasaran karena waktu itu aku hampir kayak kesel banget sama kondisi kulit wajah aku yang merah berjerawat parah gitu merahan gatel perih gitu dan banyak yang rekomen desiin bahkan kayak orang-orang di tiktok gitu ya kayak dokter-dokter mereka tuh rekomen desiin pakai ini gitu ada ya udah nih aku beli juga nih dia dengan kemasan yang sekecilnya dulu karena emang harganya agak pricey kan tapi beneran guys aku bagus banget gitu aku pakai dia malam-malam aja ya guys karena dia tuh moisturizer yang teksturnya tuh lip balm nah ini aku biasanya pakai di daerah t-zone aja di daerah yang sensitif nggak aku pakai semua nah itu bener-bener menenangkan kulit wajah aku yang lagi kemerahan gitu loh karena sebenernya kalau misalkan kulit kain berminyak dia tuh malah bikin tambah berminyak gitu loh tapi kan kulit aku tuh sensitif banget ya merah-merah jadi mau nggak mau harus pakai dia tapi ya so far aman-aman aja sih pokoknya merah-merah kulit kalian pakein ini besok paginya merah-merah kan tuh merda jauh banget merdanya ini yang laras procs yang B5 plus ya nih tuh nah karena si laras procs ini tuh bagus banget akhirnya aku cobalah pakai si laras procsnya yang eflar duo M ini ya gini nih tadaam tuh aku sengaja beli yang sekecilnya dulu karena ya emang harganya mahal dan aku takut nggak cocok juga sih sebenernya eh tapi-tapinya kesih-kecil cabai rawit juga say dia bagus banget kalau misalkan lagi ada jerawat yang kayak baru mau muncul nih jerawat dipakein si eflar duo ini aja di bagian yang jerawatnya aja sih aku nah tuh cepet matang dan aku tuh seneng banget sama yang kayak gitu jadi dia nggak menunda-nunda gitu loh dan aku pakainya tipis-tipis bukan karena harganya pricey ya tapi emang dipakai tipis-tipis aja cukup kok kayak beruntusan jerawat yang meradang gitu aku pakenya di daerah t-zone aja karena emang daerah situ yang bermasalah yang sini-sininya emang nggak kenapa-napa udah deh itu kalau misalkan lagi ada jerawat yang gede banget ya barulah aku bantu lagi pakai si acne spotnya si Adara ini yang biclir ini juga bagus guys kalau misalkan lagi ada jerawat nih kayak kemarin tuh di jerawat aku tuh banyak karena nggak ada ya bekasnya hilang ya nah aku tuh pakai si Adara ini tuh wah itu tuh rasanya kayak gatal gitu ya perawat perih gimana gemes banget tapi aku suka sih sama obat total yang kayak gitu dan ini ngebantu banget juga terakhir bisa pakai lip balm dari si Adap ini buat mengembapin bibir aku biar-bibir aku nggak pecah-pecah atau enggak aku pakai lip balm ini dari Madame G juga nah kalau Madame G ini tuh dia berwarna tuh ada warnanya ini dia aku saja aku setelah skincare-an setelah skincare-an tuh bawahnya langsung kayak pengen ngaca gitu karena kulitnya jadi kayak glowing gitu ya pagi-pagi nih bangun tidur itu yang aku lihat itu bukan HP tapi kaca ngeliat skin progress yang dari kulit berjerawat merah sampai membaik-membaik itu seru banget seru banget dan berterima kasih lah pada skincare-skincare aku pakai ini karena dia membantu kulit wajah aku banget kan lihat aja tuh perbedaannya so itu dia guys my real morning and night skincare routine yaaah wah ini videonya kayaknya bakal kanjang ya kan aku dulu tadi jelasin banyak banget perlalu-perlalu skincare sebenernya masih banyak sih jiliran skincare aku perlalu skincare lainnya yang cocok juga di kulit wajah aku tapi yang ini tuh memang khusus kondisi untuk kulit yang berjerawat banget itu aku rekomenin ke kalian gitu yaudah guys jadi aja videoku hari ini semoga kalian suka dan bermanfaat jangan lupa untuk kasih liat di video ini komen dulu buat komen jangan lupa untuk subscribe channel ini daripada instagram kalian se bagi tommkannya terlebih dah bebas enschwaga desp� долларов bye Z